Kekarangan media yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia bersama dengan delegasi terbatas menghadiri KTT G20 di New Delhi, India pada tanggal 9 dan 10 September 2023. Kegiatan Presiden selama di New Delhi pada hari pertama hadir dan berbicara di sesi 1 dan 2 KTT G20, kemudian memimpin KTT Miqta serta melakukan pertemuan bilateral dengan Persatuan Emirat Arab, Jerman, Belanda, dan Perancis. Sementara di hari kedua melakukan peletakan bunga di Mahatma Gandhi, Samadhi, Rajat, kemudian hadir di sesi ketiga KTT G20 serta melakukan pertemuan bilateral dengan Italia, WTO, dan juga GMR Group. Kekarangan pada sesi 1 KTT G20 yang mengambil tema One Earth, Bapak Presiden menyampaikan perlunya upaya masif dan radikal untuk mengatasi perubahan iklim. Presiden menekankan dua pendekatan. Yang pertama, percepatan transisi menuju low carbon economy. Presiden menilai komitmen negara maju masih terbatas retorika dan di atas kertas, baik untuk pendanaan climate sebesar 100 miliar USD per tahun maupun fasilitas pendanaan loss and damage. Untuk itu Indonesia mendesak, pentingnya alat teknologi untuk investasi hijau. Yang kedua, mengenai pentingnya pendanaan inovatif. Bapak Presiden mengatakan sinergi pemerintah dan swasta akan menjadi game changer. Seperti K20 Bali Global Blended Finance Alliance, Just Energy Transition Partnership juga harus diperluas dan diperbesar. Bapak Presiden juga mengatakan reformasi, bang pembangunan multilateral harus dilakukan, dan harus merepresentasikan negara anggotanya, termasuk kepentingan negara-negara berkembang. Dalam sesi satu ini, Presiden juga menyampaikan apa yang sudah dilakukan Indonesia di tahun 2022, antara lain menekan laju deforestasi hingga 104 ribu hektare, melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 77 ribu hektare, dan melakukan restorasi mangrove seluas 34 ribu hektare. Sementara itu di sesi dua yang mengangkat isu atau tema One Family, Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mengharapkan dunia sebagai sebuah keluarga yang saling membangun, peduli, dan memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan kehidupan dunia yang damai dan makmur. Untuk itu, ada tiga hal yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah mengenai pentingnya stabilitas. Dan Presiden menekankan bahwa perang harus dihentikan, hukum internasional harus ditegakkan, dan inklusifitas diutamakan. Indonesia sebagai Ketua ASEAN terus mendorong ASEAN sebagai jangkat stabilitas kawasan. Yang kedua mengenai solidaritas. Pentingnya solidaritas. Bapak Presiden mengatakan kerjasama dan dialog harus terbuka bagi semua. Kepentingan dan hak semua negara harus dihormati, termasuk suara dari The Global Soul. Solidaritas perlu ditunjukkan antara lain di bidang kesehatan dengan mobilisasi dana untuk pandemic fund. Yang ketiga mengenai pentingnya kesetaraan. Presiden mengatakan reformasi dan transparansi global harus didorong, termasuk sistem perpajakan internasional. Hak pembangunan negara berkembang juga harus dihormati, termasuk untuk melakukan hilirisasi industri. Negara berkembang harus diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok global. Itu tadi yang disampaikan Bapak Presiden dalam sesi kedua. Dekadakan, MIGTA yang terdiri dari, anggotanya terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, didirikan 10 tahun yang lalu. Dan tahun ini Indonesia menjadi ketua MIGTA. Untuk pertama kalinya, para pemimpin MIGTA bertemu dan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Tahun lalu di Bali, di sela-sela G20, para pemimpin MIGTA sempat bertemu. Tetapi karena padatnya jadwal, maka kesempatan itu hanya dapat dilakukan dengan lakukan foto bersama. Jadi, pada saat KTT G20 di New Delhi ini, untuk pertama kalinya, para pemimpin MIGTA melakukan pertemuan. Dan di dalam pernyataannya, Bapak Presiden menyampaikan bahwa kolaborasi dan kerjasama diperlukan untuk mengatasi tantangan global yang sangat kompleks saat ini. Dan beberapa hal yang diharapkan dari MIGTA, kontribusi yang dapat diberikan oleh MIGTA yang disampaikan Bapak Presiden adalah Pertama, menjadi kekuatan positif dan bagian dari solusi tantangan global. MIGTA harus memastikan dipenuhinya hak pembangunan seluruh negara, termasuk hak dari negara-negara berkembang untuk melakukan hilirisasi dan menjadi bagian dari rantai pasok global. Yang kedua, Bapak Presiden mendukung pemulihan inklusif melalui transformasi digital. Presiden menyampaikan bahwa ASEAN telah memiliki Digital Economic Framework Agreement atau DEVA yang dapat melipatgandakan ekonomi digital hingga 2 triliun USD di tahun 2030. Yang ketiga, Bapak Presiden menekankan promosi atau pentingnya terus mempromosikan multilateralisme melalui reformasi tata kelola global yang mengakomodasi kepentingan negara berkembang. Dan terakhir, Bapak Presiden mengatakan bahwa MIGTA harus terus menjadi bridge builder dan peace maker. Sementara itu, teman-teman, Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Jerman, Belanda, Perancis, dan Italia. Dan satu dari beberapa isu yang diangkat Bapak Presiden pada saat bertemu dengan negara-negara tersebut adalah mengenai rencana mengenai aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD dan memintakan dukungan negara-negara tersebut bagi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Respon yang diberikan oleh negara-negara tersebut cukup positif. Isu lain yang dibahas adalah keberatan Indonesia terhadap EUDR, EU Deforestation Regulation, dan permintaan Indonesia agar proses benchmarking dilakukan secara transparan. Negara-negara tersebut mencatat dengan baik dan akan terus mempertimbangkan masukan Indonesia. Sementara itu pertemuan dengan Dirjen WTO, Bapak Presiden menekankan bahwa WTO harus lebih memperhatikan kepentingan negara berkembang. Dan sengketa-sengketa kasus dagang akan diselesaikan Indonesia melalui mekanisme WTO. Dan terakhir dengan Ketua GMR Group, pertemuan membahas investasi GMR dalam pengelolaan dan pembangunan Bandara Kuala Namu berbasis energi terbarukan serta pengembangan Bandara Ketak Jati yang disiapkan sebagai e-commerce hub. Rekan-rekan dalam kunjungan ini saya juga secara terpisah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan membahas berbagai isu kawasan dan global. Amerika Serikat menyampaikan selamat dan apresiasi tinggi atas leadership Indonesia dalam KTT ke-43 ASEAN dan KTT-KTT lainnya. Demikilah rekan-rekan hasil kunjungan Bapak Presiden menghadiri KTT G20 di New Delhi dan juga beberapa pertemuan bilateral. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan maka message yang dibawa oleh Bapak Presiden antara lain adalah terus memperjuangkan suara negara berkembang, suara The Global Thought dan juga message mengenai masalah perdamaian terus dibawa oleh Bapak Presiden. Demikian terima kasih. Terima kasih telah menonton!